PDAM kita segar menggelar Bakti Sosial Pengobatan dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kampung Merancang Ulu Minggu 25 Maret 2018. Bakti Sosial ini masih rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-35 PDAM Kirtasega, kaligus memperingati Hari Kesehatan Telinga dan Pendengaran Berdunia atau World Hearing Day Wu yang jatuh setiap tanggal 3 Maret. Bakti Sosial Garapan PDAM Kirtasega ini terlaksana atas kerjasama Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, Komnas Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, serta Aparatur Kampung Merancang Ulu. Direktur PDAM Kirtasega Adif Mulyadi yang ditemui BNUS TV di salah-salah kegiatan mengatakan, Bakti Sosial ini ditelenggarakan sebagai wujud kepedulian pihaknya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat berau, selain untuk meringankan beban masyarakat yang berada di wilayah perkampungan untuk memperoleh kekehatan. Kami mengundang pelayanan masyarakat dari Kampung Merancang Ulu, Merancang Ulu, Merancang Ulu, Merancang Ulu, Merancang Lingir, Melaki Jaya, Bantu-Bantu, dan juga pelanggan pulau mesin. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi pamedia bagi BNUS TV di tetap menciaga hubungan yang baik sehingga pelanggannya tidak hanya terbatas di wilayah perkotaan, perkotaan juga dengan segeranya, tapi juga sampai ke wilayah-wilayah kampung yang mungkin selama ini akan kurang mendapatkan hubungan. Sementara itu Ketua Ikatan Dokter Indonesia Braw Abdul Jabar Karim menyampaikan, fungsi utama diadakannya kegiatan ini untuk mencugah mendeteksi diri kesehatan gigi, telinga, dan rubella. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, IDI Braw juga memberikan informasi mengenai berbagai penyakit tersebut. Dalam hal ini PDAM yang melibatkan kita dalam hal bakti sosial pengobatan. Ya harapan kita sih memang untuk hal-hal seperti ini pengobatan memang harusnya melibatkan organisasi-organisasi kesehatan seperti IDI, PDUI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan yang lain-lainnya. Biasanya memang kita sudah gabungan dengan dinas kesehatan, karena dokter-dokter yang kita ambil biasanya dokter-dokter yang berada di puskesmas kota dan puskesmas yang kita tuju. Kepala Kampung Merancang Ulu Marpai melalui Sekretaris Biju mengungkapkan rasa terima kasih kepada PDAM Tirta Segal. Sebab dengan adanya bakti sosial ini, warga dapat dilayani secara langsung oleh dokter spesialis serta dapat diberi obat tanpa harus mengeluarkan biaya. Kepala Kampung Merancang Ulu Marpai melalui Sekretaris Biju mengungkapkan rasa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih. pasal bekerjasama dengan Kampung, kami selama ini bekerjasama dengan pihak KERAN, menyiapkan tempat, sesuai dengan permintaan dari pihak KERAN, kami sudah berulih, mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kami, terutama warga Kampung Merancang. Liko Gustinanda, News TV, Leporto